Setelah Tisabiani, kini giliran Lesti Kejora yang menjadi sasaran julid netizen yang mengatasnamakan fans Fuji. Lesti menuai cibiran bahkan hujatan hanya gara-gara foto bersama Aliah Masaid, kekasih Tarik Halilintar, saat sama-sama menghadiri selebriti Trofeo Cup 2023. Dalam foto yang diunggah di Instagram, istri Rizky Bilar itu sejatinya tidak hanya berdua dengan Aliah. Di situ juga tampak Tisabiani, Shifahadju, dan Zoe Abbas Jakaon. Kebersamaan Lesti Kejora dan Aliah Masaid membuat oknum fans Fuji cemburu. Mereka menganggap Lesti pilih kasih, lantaran tidak mengunggah foto bersama Fuji. Lesti kok gitu, pas sama Fuji Underskoran enggak pernah upload foto barengnya. Giliran sama ini di-upload kayak yang iri hati sama Fuji Underskoran, tulis netizen di kolom komentar. Si penulis komentar tersebut tak ayal jadi bulan-bulanan netizen lain. Mereka meminta netizen itu untuk tidak membuat gaduh dengan komentar negatif. Fans Fuji enggak usah ngerusu di lapak atis lain deh. Bikin malu idola kalian aja, komentar netizen. Nyampah banget. Dasar haters, malu-maluin idolanya. Pakai nyampah di-igelesti kejora, komentar netizen lainnya. Sebelumnya, Tisabiani juga sempat menerima banyak cibiran karena dianggap meniru gaya Fuji. Kekasih Duljalani itu pun sempat bereaksi dengan membalas komentar netizen. Di balik isu Torik dan Alia yang disebut-sebut akan segera melangkah ke jenjang pernikahan, kini muncul isu bahwa Fuji juga akan segera menikah. Fuji diisukan bakal menikah tahun depan dengan pesepak bola Asnawi Mangkualam. Isu tersebut muncul dari orang terdepat Asnawi yang juga sama-sama menggeluti profesi serupa sebagai pemain sepak bola, yakni Sadil Ramdhani. Lewat siaran langsung TikTok peribadinya, Sadil Ramdhani memberi kode jika Fuji dan Asnawi akan segera menikah. Sadil meminta doa untuk hubungan Fuji dan Asnawi hingga menyinggung soal pernikahan keduanya. Sadil juga berharap agar Asnawi bisa menetap di Jakarta. Doainlah Asnawi sama Fuji tuh dia menikah, lancar. Tinggal di Jakarta. Kata Sadil Ramdhani. Sehat selalu buat mereka, sambungnya, dilansir dari kanal YouTube Intense Investigasi. Sadil Ramdhani juga menyebut jika Fuji dan Asnawi Mangkualam akan segera menikah tahun depan. Namun setelah mengucapkan hal itu, Sadil terkejut, ia baru sadar jika dirinya keceplosan. Semoga tahun depan mereka terlancarkan, eh, lanjut Sadil Ramdhani kemudian menutup mulut. Terkait hal tersebut, sampai kini Fuji dan Asnawi belum buka suara. Terkait kedekatan Fuji dengan Asnawi, Haji Faisal selaku ayah Fuji buka suara. Haji Faisal sudah menanyakan langsung kabar kedekatan sang putri dengan pemain sepak bola tersebut. Dikutip dari YouTube Seleb Oncam News, Senin, 11 September 2023, Haji Faisal mengatakan bahwa hubungan Fuji dan Asnawi hanya kenal dan tak ada hubungan spesial. Saya sudah lihat dari YouTube dan bahkan saya sudah menanyakan langsung ke anak saya. Itu belum apa-apa, hanya berkenalan, tidak ada yang spesial, terang Haji Faisal. Kebetulan dia waktu itu jalan-jalan ke Jepang, suami temannya punya teman, itu aja. Gak ada hubungan apa-apa, belum, imbuhnya. Disinggung soal restu, Haji Faisal belum dapat memastikan lantaran ingin mengenal lebih jauh dengan Asnawi terlebih dahulu. Setuju tidak setuju tentu harus saya pelajari dulu. Tentu saya harus tahu latar belakangnya, memang sudah wajar seperti itu. Jangan sampai nanti terkecoh lagi, kita pelajari dulu masa lalu orang, tambahnya. Sebagai orang tua, tentu Haji Faisal akan memberikan masukan kepada Fuji meski keputusan kembali di tangan sang anak. Terus kita pelajari banyak sedikitnya, kita beri masukan kepada anak kita. Walaupun, keputusannya tetap di tangan anak. Tapi yang biasanya anak selalu mendengarkan masukan-masukan, mudah-mudahan dia mendengar saya, tuturnya. Meski banyak warganet yang menilai Fuji dan Asnawi cocok, tetapi Haji Faisal masih harus melihat latar belakang sang pesepak bola tersebut. Harus tahu saya orangnya, latar belakangnya, banyak hal lah, ungkapnya. Selain itu, Haji Faisal ingin Fuji mendapatkan pasangan yang satu frekuensi. Saya memang terus terang saja kalau kalian menanya ke saya, pribadi saya inginnya satu frekuensi dengan anak saya, mendukunglah, walaupun beda-beda dikitlah. Mau saya, begitu, tapi keputusan di tangan anak, itu harapan saya. Saya belum bisa menjawab terlalu jauh, paparnya. Lebih lanjut, Haji Faisal pun secara tak langsung membandingkan.